Panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, yang dibentuk oleh musyola, yang dibentuk oleh pesantren, yang dibentuk oleh sekolah, yang dibentuk oleh majelis taklim bukan termasuk amil sekali lagi, bukan termasuk amil karena apa? karena amil itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat bahkan menurut undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 siapa orang yang bukan amil, siapa pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat maka akan dikenai sanksi 50 juta rupiah baca undang-undang zakat itu, ada maka yang amil itu adalah yang basnas itu amil ya basnas itu amil karena diangsknya langsung dari presiden kalau lazisnu, lazismo, dompet du'afa, rumah zakat dan seterusnya itu dari menteri agama itu diizinkan tapi yang sesungguhnya yang namanya amil itu adalah basnas nah di samping Pak, orang jadi amil itu Masya Allah amil itu syaratnya itu berat syaratnya itu adalah ayyakuna faqihan bi'almi zakah orang yang mendalam ilmu zakatnya kalau kita kan biasanya gantian panitia itu masa saya terus Pak jadi panitia gantian Pak Ijo aja yang jadi panitia kan gitu biasanya siapa saja yang gak ngerti zakat kadang-kadang jadi panitia zakat kalau amil itu kerjanya tiap hari sesuai dengan SK nya 5 tahun itu tiap hari yang diurusi zakat baik zakat mal yang terutama adalah zakat mal karena potensinya besar bukan zakat fitrah nah sementara di masjid ini paling umurnya 15 hari ini udah dibentuk belum disini? sudah biasanya paling lamanya 15 hari dan itu yang banyak diurusi adalah zakat fitrah dan itu setelah itu nanti udah selesai dan gak ada kerja lagi makanya itu bukan amil karena amil itu orang yang nanti berat menerima bagian dari zakat lah kalau panitia zakat tidak boleh karena bukan amil tidak boleh menerima bagian dari zakat kalau menerima tidak sah zakatnya orang yang bayar zakat kepada panitia itu satu yang kedua perhatikan panitia itu terus siapa? panitia itu adalah wakil dari muzaki wakil dari orang yang bayar zakat bukan wakil dari mustahik karena wakil pak orang kalau bayar zakat berasnya gak boleh dicampur gak boleh berasnya orang bayar zakat gini bayar bayar zakat berasnya dicaduk dicampur berasnya dicampur satu gak boleh lah wakil itu wakalah itu adalah Yadul Amanah lah kalau mamanya ustaz justruh bayar yang harganya Rp15.000 ustaz siapa namanya? panjendengan pak kurur mamanya bayar yang harganya Rp13.000 yang satunya ustaz siapa? yazid bayar yang harganya Rp10.000 lah nanti dicampur lah katanya ustaz justruh loh lah punya saya kan yang mahal masa dicampur dengan yang itu yang pertama yang kedua dalam kasus zakat fitrah orang yang bayar zakat fitrah orang itu bisa jadi juga berat menerima zakat umpamanya begini ada orang yang hari itu memang dia punya kelebihan makanan karena kebetulan dapat zakat itu banyak hari itu dia dapat zakat itu sekarung berarti dia juga wajib zakat zakat lah kalau kamu atau umpamanya begini dia kebetulan hari itu barusan dapat duit banyak beli beras cukup hari dia bayar zakat tapi sebetulnya orang ini berat menerima zakat lah kalau beras ini dicampur oleh panitia adakalanya beras ini belum nyampe kepada mustahik tapi berasnya bisa jadi kembali kepada saya panitia zakat ini bayar sebagian udah saya campur disini pertanyaan saya kalau orang bayar zakat kepada panitia ini sudah nyampe kepada mustahik belum? belum kan? ini saya campur kalau saya campur ini bisa jadi nanti ustadz ustrinol dapat bagian lah kok termasuk bagian dari berasnya sendiri berarti jeruk makan jeruk berarti panitia tidak yadul amanah udah gak dapat bagian nyampur gak boleh dosa nyampur yang ketiga biasanya data fakir miskin itu dari siapa? Pak RT Pak RT kan? Pak RT nya ngaji gak? Pak RT nya ngerti gak siapa yang disebut dengan fakir siapa yang disebut dengan miskin siapa yang disebut dengan sabirillah siapa yang disebut dengan ibnu sabir dan seterusnya jangan kayak kasus BLT bantu-bantuan langsung tunai itu kalau Pak RT daerah saya itu yang dikasih itu ternyata besannya ponakannya, pamannya, adiknya, menantunya lah kalau zakat juga datanya seperti itu akhirnya panitia zakat memberikan kepada yang tidak berat kalau zakat diberikan kepada yang tidak berat sama dengan belum membayar zakat dosa panitia Pak RT juga udah, satu yang kedua contohnya lagi data yang masuk kepada Pak RT giliran mau dibagi orangnya mudik karena orangnya dari Madura kayak Ustadz Yajir dari Madura ini dari Jawa yang banyak jawab itu pada mudik giliran mau dikasih akhirnya orangnya mudik beras akhirnya disimpan oleh panitia di masjid nunggu setengah bulan datangnya lah padahal paling akhir mendistribusikan zakat fitrah adalah huru busyam si tanggal 1 syawal kalau lebih dari itu berarti dosa udah panitia ini gak dapat bagian nyampur gak boleh terlambat dosa salah juga dosa nah yang kadang-kadang juga begini kalau di daerah saya itu ada begini ada orang datang bawa duit mau bayar zakat udah Pak bayar beras ini aja beli beras ini lah kok berasnya orang dijual oleh panitia itu berasnya orang berasnya mamanya Ustadz Yutresno ini bayar pakai beras Ustadz Yajir datang pakai duit udah beras ini aja dibeli lah kok berasnya orang dijual namanya tidak amanah ini gak sah itu menjual berasnya orang sah atau tidak ya enggak karena perintahnya Ustadz Yutresno ini adalah ini beras ini supaya dikasihkan kepada mustahakik bukan dijual lah kok malah di aja juga dijual untuk beli kantong plastik jual dari harta zakat waduh minal ngawurin ini ya ya gak boleh barang zakat ini mestinya harus dikasihkan kok ini menjual zakat untuk beli kantong plastiknya gak boleh nah ada juga begini janda janda mesti dikasih padahal belum tentu janda janda itu tidak termasuk asnaf samaniya janda tidak ada wal panitia juga tidak tidak ada panitia zakat tidak dapat janda juga tidak dapat seandainya janda itu dapat karena janda itu fakir maupun miskin makanya sebenarnya janda itu jangan disantuni terus sekali-sekali dinafkai lah gitu loh jadi yang baru satu-satu yang mestinya menafkai janda-janda itu mesti ngapain jangan disantuni terus santulan kan jarang-jarang kalau nafkah kan tiap bulan nah yatim yatim juga sama yatim gak ada asnaf samaniya itu salah satunya yatim itu tidak ada loh kadang-kadang panti asuan minta kemudian kadang-kadang ada orang datangan pada panitia itu ibu-ibu datang pak minta zakat lah kita kan harus verifikasi orang ini siapa lah gitu jangan-jangan memang orang ini kerjaannya minta-minta begitu makanya harus jelas harus jelas nah jadi panitia zakat itu adalah wakil dari muzaki karena wakil harus menyampaikan apa yang diamanatkan oleh oleh mewakil tadi itu jadi beras tidak boleh dicampur tidak boleh dijual memberikannya tidak boleh terlambat dan harus tepat sasaran kalau data dari Pak RT tadi salah maka panitia juga berdosa karena tidak amanah katanya panitia berhenti saya jadi panitia kalau begini berhenti saya jadi panitia ini apalagi yang biasanya sekolah-sekolah waduh sekolah-sekolah itu mana tidak jelas urusannya sekali lagi saya ulangi ini ibadah Pak jadi tidak hanya sekedar Pak Ustadz kan sama saja yang penting kan berasnya nyampe kepada yang berat jadi ini bukan hanya sekedar nyampe nya beras tetapi ada sisi ibadahnya makanya oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi di dalam syarahnya ikhya itu mengatakan jadi kalau salah dalam mengapakai fiyahnya ini ini bisa jadi orang fakir miskinnya bagiannya tetap tapi sisi ibadahnya yang salah harus diingat-ingat makanya ikan nazakat ini oleh para ulama dimasukkan di dalam bab ibadah bukan bab muamalah artinya apa sisi ibadahnya itu kental sekali jadi jangan jangan kayak mainan-mainan ini sepenting zakat nyampe bukan begitu harus sisi ibadahnya ini kuat sekarang siapa yang dimaksud dengan fakir fakir adalah man la malah malah kas balahu likifayati hajadihi nisfi hajadihi orang yang tidak punya harta tidak punya pekerjaan untuk mencukupi separoh dari kebutuhan hidupnya contohnya begini kalau ada orang umpamanya tiap hari harus mengeluarkan duit 100 ribu karena untuk makan untuk biaya anak sekolah untuk nyicil apa namanya ini tempat itu apa namanya sewa kontrakan umpamanya totalnya sehari harus seribu padahal orang ini penghasilannya sehari kurang dari 50 ribu ya kadang-kadang sampai 200 ribu sehari tapi seminggu tidak ada yang nyuruh akhirnya nganggur karena dia buruh serabutan umpamanya maka orang ini kategorinya adalah fakir yang kedua kakak kelasnya ini namanya miskin orang yang man lahu man lahu kasbun wamalun orang yang punya harta punya uang tapi tidak mencukupi kebutuhan 100% ada orang punya pekerjaan penghasilannya di atas 50 ribu tapi tidak sampai 100 100 ribu padahal kebutuhan tiap harinya harus 100 ribu orang ini namanya miskin nah Pak RT harus mengertiin Pak RT ini tidak sembarang orang ditulis nah kemudian yang dinamakan amil tadi nah amil adalah bukan panitia amil itu adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah dan yang diurusi tiap hari adalah urusan zakat bukan yang temporal seperti panitia zakat yang hanya 15 hari kadang tidak sampai 15 hari karena hamil 2 sudah kadang-kadang begini sudah karena sudah dibagi semuanya ada orang bayar zakat sudah tutup tidak mau tidak mau terima jika jika zakat diterima diberikan kepada orang yang kemarin sudah dapat dikasih lagi boleh tidak ya boleh jadi umpamanya ada ibu-ibu yang kemarin sudah dikasih 10 liter bagiannya sekarang ada lagi orang bayar zakat ya diterima saja dikasihkan lagi ditambahkan kepada itu kan juga ada apa-apa yang berikutnya adalah yang paling rame itu sebenarnya tentang Sabilillah 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 itu memang di dalam kitab-kitab yang lama seperti Fathul Qari Fathul Mu'in Fathul Wahab Kifaitul Akhiar Itna apa namanya Bajuri dan lain sebagainya namanya Sabilillah adalah Al-Ghuzzatu Fi Sabilillah orang yang perang di jalan Allah bukan orang yang perang di jalan Tamrin di jalan Allah jadi kalau dulu naik kuda bawa pedang maha perang lah kalau sekarang bawa kuda bawa pedang anak bertanya mau karnafal kemana pak kira-kira-kira sekarang jadi itu adalah orang-orang yang berang Fi Sabilillah ini yang tafsiran lama yang tafsiran kontemporer dulu juga ada yang dinukil oleh Imam Qafal ini ada di dalam kitab Mafatihil Ghaib Tafsir Fakhrul Razi dan Tafsir Munir ada I'anatu Talibin ada bahwa yang dimaksud dengan Sabilillah adalah Sabilil Khair ini yang diikuti oleh ulama-ulama kontemporer ini yang diikuti oleh Basnas yang diikuti oleh Lazisnu Lazismu dan sebagainya mpamanya ada yang Pak Ustadz saya tidak setuju tetap harus orang yang perang Al-Ustadz ya tidak apa-apa namanya pendapat kan ya orang boleh boleh dong beda pendapat artinya tetap kukuh dengan yang pendapat yang lama yang Al-Ustadz karena kalau sekarang yang namanya Al-Ustadz Fisabilillah Al-Ustadz itu adalah sukarelawan bukan tentara sukarelawan yang perang tidak ada gajinya kalau sekarang kayak orang di Palestina karena apa karena Israel nyaplok tanahnya Palestina kemudian orang bela negerinya itu yang namanya Al-Ustadz Fisabilillah kalau di Indonesia ya perang mau siapa bukan Darul Harbi di Indonesia bunuh orang non muslim ya kita dihukum sama ya nah jadi Sabilillah ada dua pendapat dua arus pendapat tadi tapi yang sekarang yang dipakai termasuk oleh MUI adalah Sabilil Khair makanya disitu memberikan kepada guru-guru yang memang gajinya tidak memenuhi UMR namanya ya maka termasuk boleh dikasih zakat atau kemudian guru-guru ngaji guru-guru lekar ya yang ngasihnya orang tuanya semau-maunya orang itu tidak imbang orang belajar kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris tidak bisa matematika dicarikan bimbel yang mahal berapapun dibayar lo anaknya tidak bisa ngaji Quran gurunya gratisan kadang-kadang ditarik per bulan 50 ribu saja nunggaknya sudah berbulan-bulan itu kalau daerah saya kalau daerah sini insyaallah tidak tidak beda maksudnya nah kemudian yang dinamakan dengan Ibnu Sabil Ibnu Sabil itu orang yang bepergian yang bepergiannya bukan maksiat kemudian untuk apa kehabisan dana maka boleh minta atas nama Ibnu Sabil nah sekarang udah langsung kuncinya saja karena waktunya saya setengah jam tadi udah lebih mungkin setengah jam ini gini kuncinya pak harta zakat kalau sudah nyampe kepada mustahik maka urusannya sudah selesai saya ulangi harta zakat kalau sudah nyampe kepada mustahik maka urusannya sudah selesai umpamanya saya pak saya berat menerima zakat saya menerima Ustaz Sutrisno ini bayar zakat kepada saya beras ini beras yang saya terima kalau umpamanya beras saya pakai bayar zakat boleh tidak boleh saya jual boleh saya kasihkan orang saya makan ayam boleh berarti kalau sudah nyampe kepada mustahik maka urusan zakatnya sudah selesai ini kata kuncinya nanti supaya sebagai solusinya supaya panitia tetap mau jadi panitia jadi begini solusinya panitia zakat endaklah mencantumkan mustahik dalam penerimaan zakat saya panitia ini juga saya masukkan panitia tapi ini mustahik orang yang betul-betul berak ini merebot umpamanya atau siapa yang berak atau siapa orang yang fakir maupun miskin atau orang yang memang berak menerima zakat jadi orang bayar zakat itu semua kesini tapi sebelumnya bilang kamu nanti ente nanti kalau menerima zakat setelah diterima berikan kepada panitia nah gitu kan nanti gantian jadi orang bayar zakat itu kesini panitia nulis saja setelah diterima diberikan kepada panitia nanti di jadwal di jadwal ini pagi sampai buhur mamanya lah beras yang diterima zakat tadi sebetulnya hak milik ini kalau dibawa pulang bagaimana oh ya boleh tapi kalau dibawa pulang jangan ditunjuk lagi orang ini dimasukkan buku enteng-enteng jangan ditunjuk lagi orang ini karena saya sudah praktekkan di Jawa Timur prakteknya seperti ini jadi saya sudah praktekkan di Rawak Indah itu jadi orang bayar setelah itu diberikan kepada dari mustakik diberikan kepada panitia sudah kalau ngumpul kepada panitia beras dicampur sudah boleh karena sudah bukan beras zakat ya karena sudah sampai mustakik tadi jadi umum segini bayar semua sekampung bayar semuanya kesini lewat sini kemudian diberikan diberikan kepada mustakik setelah mustakik diberikan kepada panitia maka urusannya selesai urusannya selesai artinya apa setelah itu dibagikan dibagi sesuai dengan rapat yang sebelumnya data dari Pak RT tetap diberi data fakir siapa berapa persen daftar miskin berapa persen nanti sabili lah berapa persen udah semuanya dapat selesai ya panitia boleh karena sudah bukan harta zakat seandainya nanti ada orang datang membeli dari ini boleh karena sudah bukan harta zakat kalau sebagian dijual untuk beli kantong plastik untuk membagi boleh karena sudah bukan harta zakat nah gitu loh ini solusinya ini ini solusinya jadi solusi supaya secara fikih tidak nyalai aturan kemudian distribusi kepada masyarakatnya tetap tidak ada yang berubah terima kasih